Intro Man insan cendikia Tanah Laut, Kalimantan Selatan Gelar pengukuhan dari pepisahan siswa generasi kedua tahun pelajaran 2019-2020 di gedung PPT Ainun Habibi pada Selasa 10 Mei 2022 Sebanyak 46 siswa generasi kedua digukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Rusdi Hilmi didampingi Kepala Man insan cendikia Tanah Laut Hilal Nazmi Kepala Urusan Tata Usaha Siti Mufriha dan seluruh Wakil Kepala Madrasa dihadiri guru dan tenaga kependidikan dan siswa kelas 10 serta kelas 11 Man insan cendikia Tanah Laut secara offline Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Rusdi Hilmi mengucapkan selamat kepada siswa generasi kedua Man insan cendikia Tanah Laut yang telah menyelesaikan studinya di Man insan cendikia Tanah Laut dan berharap agar ilmu yang didapat selama di Man insan cendikia Tanah Laut menjadikan para siswa yang berkarakter mulia di lingkungan masyarakat dan berharap agar ilmu yang telah menyelesaikan bahwa setinggi apapun ilmu yang telah menyelesaikan sebanyak apapun ilmu yang telah menyelesaikan tapi semuanya itu yang kita akan membawa kebapakan besar di acara inti seluruh siswa yang dikukuhkan memegang mendera merah putih di dada kiri diiringi pengucapan ikrar putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Rusdi Hilmi Kepala Man insan cendikia Tanah Laut Hilal Nazmi pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada orang tua wali yang telah memberikan amanah kepada Man insan cendikia Tanah Laut untuk mendidik para siswa generasi kedua selama tiga tahun menutup ilmu di Man insan cendikia Tanah Laut Bagi kami generasi dua tergolong dalam yang disebutkan di dalam hal Tuhan adalah Kastra Bukun Al-Tahun Manu orang-orang yang pertama berjuang membangun dan membesarkan Man insan cendikia Tanah Laut kalau di dalam hal Tuhan kastra Bukun Al-Tahun adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam putih bersama-sama Tuhan maka kami selalu mendoakan kepada generasi ini untuk kesuksesan mereka di masa-masa sekarang, nanti dan di masa-masa yang akan datang dalam kesempatan tersebut sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada siswa generasi kedua yang berprestasi di setiap mata pelajaran terbaik bidang lomba resmi oleh kementerian di tingkat nasional hingga penghargaan terbaik tahfiz kegiatan tersebut juga digelar secara online via Zoom Meeting diperuntukkan bagi siswa generasi kedua yang tidak bisa berhadir secara langsung dari Humas Men insan cendikia Tanah Laut melaporkan